Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Anessa Mola Zain. Seperti kita ketahui di pasaran banyak ditemukan esens untuk umpan mancing. Baik itu water-based maupun oil-based essence. Begitu banyak jenis aroma, merek produk, dan kemasan. Pada kesempatan ini kita akan membahas kemasan suatu produk yang dikemas dengan botol kaca hitam atau gelap. Kalau esensial murni itu, itu kalau yang bagus pasti pakai botol hitam. Dia ininya nggak bening. Karena ternyata, esensial oil murni, dia selain aromanya kuat, itu mempunyai hasiat. Dari aroma saja dia sudah punya hasiat. Nah, jadi dengan botol yang hitam ini, aromanya tuh nggak hilang. Makanya dia harus disimpan dalam botol yang berwarna hitam. Nggak bening. Biasanya kan kalau esens-esens biasa buat mancing itu kan warnanya bening, putih ya. Kalau esensial murni, itu harus hitam. Jadi dia punya hasiat. Nah, kalau botolnya diganti, itu hasiatnya hilang. Aromanya sih tetap menceng, tetap bagus. Cuma dari hasiatnya tuh bisa hilang. Itu yang saya tahu. Makanya... Pasti hitam botolnya. Ya, bagus juga kualitasnya. Harganya juga lumayan. Ternyata kaca hitam tidak hanya terlihat bagus dan elegan, tetapi juga membawa manfaat. Meskipun tampak hitam, banyak botol kaca hitam sebenarnya terbuat dari kaca ungu. Kaca violet menghalangi semua cahaya, selain violet, ultraviolet, dan infrared. Artinya isinya terlindungi dari efek penuaan cahaya, tetapi juga dapat mengambil manfaat dari efek positif cahaya violet, ultraviolet, dan infrared. Ada banyak keuntungan keamanan menggunakan botol kaca gelap. Seperti warna amber, green, cobalt blue, dan matte black. Berikut ada empat manfaat menggunakan botol kaca hitam yang dilansir dari FH Packaging. Pertama, bebas resiko. Kaca gelap, bagaimanapun, adalah zat murni yang tidak menimbulkan resiko apapun untuk suatu produk. Kedua, tidak ada paparan sinar ultraviolet. Paparan sinar ultraviolet dapat mempengaruhi komponen tertentu dari produk. Kaca gelap melampaui bahan lain karena berhasil menyaring sinar ultraviolet dan mencegah paparan produk. Ketiga, kualitas bahan yang konsisten. Secara keseluruhan, kaca gelap adalah bahan yang sangat tahan lama yang bertahan tanpa batas. Ini berbeda dari bahan lain yang merosot seiring waktu. Dalam hal daur ulang, kaca yang lebih gelap dapat didaur ulang dalam jumlah tak terbatas, terbukti aman bagi suatu produk dan lingkungan. Keempat, lebih sedikit polusi daur ulang. Berbicara tentang daur ulang, tahukah Anda bahwa bahan-bahan tertentu melepaskan polutan selama proses daur ulangnya? Selain dapat didaur ulang tanpa batas, kaca gelap melepaskan polusi dalam jumlah yang sangat rendah dibandingkan dengan bahan lain. Masih banyak alasan lain mengapa botol berwarna gelap membawa keuntungan dalam melindungi suatu produk. Dari empat paparan manfaat dan keuntungan di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan memakai botol kaca hitam atau gelap, suatu produk terjaga kualitasnya dan tahan lama. Demikian informasi mengenai kemasan botol hitam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan informasi dari kami di video berikutnya. Terima kasih. Wassalam.